Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti microphone juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini, saya Nelik Kiang, bye-bye. Oke guys, aku Nelik Kiang. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah speaker, yang speaker-nya itu bro. Pincah bro. Sebelumnya aku tanya lah, kau percaya nggak ini speaker? Soalnya ini kecil kali, nah speaker sekecil ini apakah bisa bugi gitu? Nah, langsung aja kita lihat di kamera atas, sebenarnya ini barang speaker apa sih? Dan kemarin aku ketemu di Shopee dan ukurannya itu kecil kali. Nah, coba kita lihat di kamera atas. Jadi kalau kita lihat di Shopee, speaker kali ini adalah speaker Bluetooth Mini Portable JBL M1 ya. Kalian nggak usah harap JBL juga kali, nggak mungkin JBL ada harganya Rp50.000. Nah, pokoknya ya bentuknya dia kecil itu intinya. Mungkin kalau untuk spesifikasi, aku sarankan kalian nggak perlu tahu kali lah ya. Speakernya 1 inci doang, dia outputnya 3W. Di sini kalau untuk baterainya itu, dia nggak ada dibuat berapa. Dan di sini kalau untuk masalah warnanya itu, dia ada 6 warna dan outputnya 3W. Kalau untuk spek lainnya itu, dia nggak ada lagi. Dan langsung aja kita lihat, ini speaker atau bukan sih? Karena pas kemarin aku datang, kukirlah, mak, ini penipuan ini. Dan itu si editor udah penasaran kali itu. Ini speaker atau bukan sih? Penasaran nggak? Lalu kita buka ya, nah. Ini dia barangnya, sekecil ini. Boxing aja sekecil ini. Dan kita lihat di kamera atas. Kalau kita lihat di sini, dia tulisannya JBL by Harman. Mantap kali ada Harman Cardone, dia harganya Rp50.000. Nggak masuk akal itu. Di sini kalau untuk ukuran, dia segini aja, butuh speaker. Mini portable, model M1. Nah, kalau untuk spek ini, baca-baca lah. Nah, di sini kalau untuk warnanya, dia ada 6. Dan di sini aku pesen yang hitam. Nah, langsung aja kita buka dan kita tengok sekecil apa sih barang. Kita lihat di sini. Sepis. Nah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di kotaknya nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi. Kita buang aja. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat sebelum ke speaker-nya, kita dapat gantungan. Seperti biasa. Kalau speaker portable itu pasti ada gantungannya. Kemudian di sini kita dapat kabel pengecasan dia micro USB. Dan di sini kalau untuk pendeknya itu yang usah di-tek. Karena ukuran speaker-nya juga kecil gitu. Nah, dia segini aja. Pemberan utamanya ini ukurannya segini. Kalian percaya nggak ini kalau suaranya bagus? Kok aku sih? Nggak sih kayaknya sih. Nah. Kalau kita lihat di kamar di atas, dia ukurannya segini aja. Segini doang. Ini kelingking aku deh. Ini kelingking aku ukurannya segini. Dia bentuknya seperti ini. Tulisannya JBL. Dan kalau untuk bagian bawahnya sini, ini tombolnya ya. Bukan mask radiator. Dia tombol aja. Kalau untuk seal-nya ini, dia kawal jaring seperti biasa. Kalau untuk bahannya ini, materialnya dia plastik. Tapi dia lumayan oke sih. Kalau untuk pengecasan dia disini micro USB. Kalau aku jadikan gantungan ini mungkin lebih cocok sih. Ini kunci motor. Nah. Lebih cocok kalau kalian mau beli ini. Kalian jadi gantungan kunci. Kalau misalkan kalian perlu output speaker. Nah, kalian punya gitu. Nah, cocok nggak digantungan sini? Udahlah ini udah sama editor lah ini barang. Nah, udah leket di kunci dia. Lalu ulangin. Jadi sekarang kita tengok weight quality-nya mantap atau nggak gitu. Nah. Jadi disini aku udah ada palu. Palu yang siap-siap untuk mengiksa mereka. Disini kalau kita tes. Ini bannya metal sih. Ban-ban sampingnya metal. Nah, jadi dia nggak plastik-plastik ya. Kalau untuk weight quality oke. Dan kalau untuk finishing-nya disini rapi sih. Walaupun dia kecil, tapi finishing dan desainnya saya rasa oke. Kalau produk ini sih masalah utamanya bukan di weight quality ya. Karena kalau ukuran barang yang kecil itu dia weight quality rata-rata bagus ya. Kenapa? Karena ya dia lebih ini aja. Lebih padat aja gitu. Daripada barang-barang yang besar gitu. Nah, jadi masalah pertamanya itu ada di kualitas suara. Langsung aja kita hidupkan. Dan kita pencet tombol di bawah ini. Oh, ada suara. Ada suara loh sekecil nih. Nah, sekarang langsung aja kita tes gimana kualitas bass-nya dan kualitas treble-nya. Tapi kalau beneran bagus ini speaker, ini mungkin cocoknya ini jadi gantungan kunci kali ya. Karena ukurannya kecil sekali. Dan ya kita tengok kualitas suaranya gede atau nggak. Langsung aja kita play musiknya. Kita tes. Tapi yang penting ini bunyi loh speaker-nya loh. Untuk suaranya ya standar ukuran speaker sekecil ini ya. Nah, kalian lihat. Bentuknya lucu sekali. Kita dengerin sampai habis. Tidak bisa lebih besar lagi apa? Oh, sudah mentok kali ini. Tidak bisa lagi. Sudah mentok kali ini. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. selamat menikmati oke sekarang kita tes treble nya gimana bunyinya tapi ini lebih besar loh ya treble nya lebih besar daripada bass karena dia bukan speaker bass tapi lumayan sih selamat menikmati jadi aku mau bandingkan speaker ini sama speaker bawaan yang di laptop bagusan mana gitu ini udah maksimal ya rupanya kalau dibandingkan sama speaker laptop lebih besar ini ya walaupun ukurannya cuma 1 inci coba kita dengar jadi kalau kalian tanya bang lebih bagus speaker laptop atau speaker ini mungkin speaker ini lebih besar ya karena dia ya kalau speaker laptop itu jarang ada yang bagus sih kecuali dia harga-harga udah 10 juta itu udah bagus yang pasti lebih bagus speaker laptop 10 juta lah ya daripada speaker-speaker kecil kayak gini nah jadi kalau untuk kesimpulan speaker ini lebih cocok kalian pakai untuk apa yang pasti lebih cocok kalian pakai buat gantungan kunci aja kenapa? karena kalau untuk kuatah suara ya kecil banget ya bisa dibilang kenapa? karena ya ukurannya cuma 1 inci gitu kalau untuk daya tahannya sendiri dia disini nggak ada keterangannya sih bisa tanpa berapa jam ya anggap aja tanpa 1 jam gitu karena ukuran baterai pasti sangat kecil karena ukuran speakernya sekecil ini nggak mungkin baterai lebih besar dari speaker ya kan nah jadi kalau kalian tanya bang rekomen atau nggak rekomen sih kalau misalkan kalian pengen ada gantungan kunci gitu tapi yang unik itu nah mungkin ini jadi solusi gitu tapi kalau untuk kalian pakai untuk pati ya nggak mungkin juga sih ini aja kalau jatuh ke lantai ini mungkin kesepak-seepak orang ini karena dikira barang apa mungkin kalau kalian tanya lagi bang speaker ini selain untuk gantungan kunci karena ukuran yang segini cocoknya untuk apa sih mungkin speaker ini cocok juga ya kalau misalkan kalian pakai buat ngeprank orang itu dimasih semak-semak oh iya dimasih semak-semak nanti ini semak-semak ada suara-suara hantu mungkin ya berarti nanti kalau misalkan di studio ini ada kayak ini berarti kejadian ini turun lepas tidur kalau untuk link pembelian termurangnya itu ada di kompresi termurang terpecah nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi aku bakalan update linknya supaya kalian bisa capek-capek cari lagi nah kalau kalian tanya rekomendasi atau nggak ya pasti yang seperti tadi kalau kalian perlukan tempat kunci silahkan beli kemudian kalau untuk masa build quality dari speaker ini ya dia solid disini solid banget kalau misalkan kalian jatuh-jatuh pun nggak akan ada bermasalah karena ini dia bahannya metal sampingnya dan di depannya ini kalau jaringnya nah dan bagian belakangnya sini dia juga plastik keras jadi kalau untuk masa build quality aman jadi mungkin video kali ini sampai disini dulu jangan lupa klik like apa biar kalian suka dan jangan lupa set ke teman-teman kalian siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info di channel ini dan apabila ada kritisangan komentar silahkan komen di kolom komentar nanti kita akan diskusikan saya nikah sampai jumpa di video-video yang mampusin dari visualnya goodbye kompilnya tadi bagus nggak ah iya sih di 1 inci bagus sih